Ini Layla, bapak dan emaknya berasal dari Semenanjung, Malaysia. Layla lahir di Sarawak semasa ibu bapaknya bekerja di Sarawak. Mereka sekeluarga berpindah semula ke Semenanjung selepas beberapa tahun. Kini, Layla sudah besar dan berkahwin dengan seorang lelaki yang juga orang Semenanjung. Layla dan pasangannya mempunyai anak bernama Putri. Pas sekian lama, Putri membesar dan bekerja sebagai polis dan bekerja di Sarawak. Putri mengambil keputusan untuk menetap di Sarawak selamanya. Selepas dua tahun di Sarawak, Putri kini layak untuk bertanding sebagai adun di Sarawak. Kenapa Putri layak? Pertama, Ibu Putri lahir di Sarawak meskipun ibunya bukan orang Sarawak. Kedua Putri sudah menetap di Sarawak selama dua tahun. Itulah yang akan berlaku jika pindahan perlembagaan negeri yang dicadangkan GPS diluluskan. Adakah Anda ingin benda ini berlaku? Terima kasih telah menonton!